Hal-hal dasar kayak meracik dan cara ngatur dosis gitu, istilahnya menghitung dosis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Buat temen-temen yang udah gabung di channel aku Makasih banyak udah nontonin video-video aku Dan buat temen-temen yang baru gabung di channel aku Selamat datang di channel Idapar dan perkenalkan nama aku Ida Oke langsung aja, jadi di video hari ini aku mau sharing juga tentang seputar perkuliahan farmasi Jadi ini bener-bener pure versi aku dulu kuliah kayak gimana Dan persiapan-persiapannya tuh kayak gimana Kemudian tips-tips perkuliahannya seperti apa Supaya kita nggak keteteran atau kita juga nggak ketinggalan gitu Intinya supaya kita bisa lulus tepat waktu dan bisa Istilahnya itu mendapatkan nilai-nilai yang lumayan bagus gitu untuk kita banggakan gitu ya Oke jadi langsung aja disini aku mau kayak kasih tips dan pengalaman aja gitu untuk perkuliahan di fakultas farmasi atau di jurusan farmasi Karena kalau misalkan untuk jurusan farmasi itu kan kita bener-bener harus prepare dari awal semester sampai akhir semester gitu Kenapa harus bener-bener prepare karena disana kita belajar dari mulai kesehatannya ada, kemudian ilmu kesehatannya ada, kemudian perhitungan kimianya ada, kemudian matematika dan yang lain-lain Pokoknya bener-bener kombinasi yang memang harus penuh persiapan yang kuat gitu ya Jadi langsung aja untuk teman-teman yang baru masuk atau yang baru mau prepare masuk Sebenernya kalau misalkan untuk farmasi itu kuliahnya berapa lama gitu Jadi kalau misalkan untuk masa kuliahnya, kalau misalkan tempat waktu itu untuk D3 3 tahun dan untuk S1 4 tahun Dan profesi itu nambah 1 tahun gitu ya, tapi kalau mau profesi itu harus S1 terlebih dahulu Nanti setelah lulus baru melanjutkan profesi Terus untuk yang masuk farmasi, apakah harus dari SMK farmasi atau boleh dari SMA, IPA atau IPS? Kalau dulu aku pas kuliah itu dalam satu kelas atau dalam satu angkatan ada yang dari SMK farmasi, kemudian ada yang dari SMA Dan ada juga, maksudnya ada yang dari SMA-nya itu IPA dan ada juga IPS Jadi memang kita dalam satu angkatan itu random, nggak semua SMK farmasi gitu Dan termasuk aku, aku itu juga SMA dan jurusannya IPA gitu Terus kalau misalkan pas awal masuk, kenapa bisa ada orang-orang IPS gitu? Kenapa orang IPS bisa masuk? Karena mungkin mereka bisa masuk karena lulus seleksi dari tahap awal gitu Kayak tes tulis, kemudian tes wawancara dan lain-lain Mungkin mereka memenuhi standar untuk masuk ke farmasi Mungkin ada juga anak-anak IPA ataupun anak SMK yang tidak keterima gitu Karena memang pas masuk itu kita pure melakukan tes dan nanti tuh di kayak semacam dipilih lagi gitu, diseleksi Jadi nanti boleh masuk farmasi atau enggak gitu Jadi memang pas pendaftaran itu campur ada IPA-IPS, kemudian ada farmasi Jadi buat anak-anak IPS boleh juga masuk farmasi, nggak masalah gitu Terus hal-hal yang harus disiapkan Jadi pas masuk itu, pas semester 1 Pas semester 1 memang masih perkuliahan umum Cuma disana kita diselitkan agak mengarah ke farmasinya gitu Kayak bikin serbuk, cara meracik serbuk, menghitung dosis, dan lain-lain Dan untuk anak IPA ataupun anak IPS mungkin ya Itu kita benar-benar harus istilahnya persiapan banget Karena kenapa? Karena untuk SMK farmasi mungkin sudah expert ya Maksudnya sudah biasa gitu Kayak meracik dan juga membuat serbuk dan lain-lain Cuma kan beda lagi dengan untuk anak IPA dan anak IPS Kita benar-benar baru dan kita benar-benar awam sekali Dalam hal racik-meracik Maka dari itu mungkin kita harus lebih Lebih keras lagi gitu untuk memahami materi-materi tersebut Jadi intinya kalau tips yang pertama Sebelum perkuliahan kita memang harus Kayak semacam aktif nanya-nanya gitu Karena memang di perkuliahan itu kan Kita diwajibkan harus mengerti gitu Maksudnya sebelum praktikum kita harus mengerti terlebih dahulu Supaya pas praktikum itu kita nggak terlalu melongo banget gitu Nggak terlalu istilahnya nggak paham gitu Jadi kan nanti ketateran juga pas praktikumnya gitu Intinya sih persiapan gitu ya Persiapan sebelum praktikum itu penting gitu Terus tips yang kedua Jadi kalau pada saat kuliah farmasi itu Kita ada beberapa persentase gitu Persentase praktikum dan persentase teori Nah disini nanti nilai kita ada penggabungan antara praktikum dan teori Jadi buat kita yang lagi kuliah Harus benar-benar bisa Bukan menerawang ya Kayak melihat-lihat gitu Kira-kira nilai praktikum kita itu berapa Kemudian kira-kira nilai teori kita itu berapa Supaya bisa seimbang dan bisa membantu untuk pas akhir semester gitu Jadi kan akhir semester nanti nilai kita dijumlahkan Atau misalkan dikumulatifkan Dikumulatifkan jadi berapa Istilahnya diakumulasi semuanya Nanti kan kita bisa lihat Dan nilai tersebut kan sangat berpengaruh banget kan Jangan sampai kan kita ngulang lagi ke belakang Karena kalau misalkan kita ngulang itu benar-benar repot dan ribet banget Jadi kita harus kayak semacam flashback Ngafalin materi-materi Hitungan-hitungan Apalagi kalau campur hitungan materi Hitungan-hitungan materi Kan itu benar-benar memakan waktu dan lelah juga ya buat kita gitu Makanya kalau misalkan Karena perangasi itu banyak praktikumnya Jadi diusahakan kita prepare Aku sih udah wanti-wanti dari tips yang pertama kan kita prepare Harus selalu prepare Apalagi nanti kalau misalkan naik semester Semester 2, semester 3, semester 4 Itu benar-benar praktikumnya makin padat Dijamin kalian juga bakalan ngerasain Itu seminggu kita bisa menulis beberapa jurnal Beberapa pembahasan juga Makanya kita yang belum pernah mengerjakan jurnal sama sekali Itu benar-benar harus aktif Cara bikin jurnal gimana, pembahasan gimana Dan cara memahami dari modul-modul itu seperti apa Dan pada saat praktikum itu biasanya kita ada kayak pre-test gitu Sebelum melakukan praktikum Jadi gunanya tuh untuk tes aja gitu Seberapa jauh kita memahami praktikum pada hari itu Makanya kita harus benar-benar intens banget Kayak mengetahui teori Kemudian tujuan praktikumnya Prosedurnya gitu alat dan bahan dan lain-lain gitu ya Kemudian setelah pre-test baru kita masuk ke praktikum Nah dan disana kita juga harus konsen banget gitu ya Karena kalau misalkan di farmasi itu Ada saatnya praktikum hitungan Jadi misalkan kalau hitungan itu kan Misalnya cairan apa ditambah apa Kemudian hasilnya seperti apa Dan juga apakah konsentrasinya sekian-sekian Nah itu kan juga kita butuh konsentrasi otak kita gitu ya Maksudnya benar-benar harus fokus banget Atau misalkan harus dalam keadaan panas Dalam keadaan dingin bla 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 Pokoknya seperti itu Tapi aku gak bisa jelasin secara detailnya ya Cuma secara garis besarnya Ya seperti itu gitu Kalau praktikum Jadi jangan sampai bengong dan melongong gitu dah Soalnya setelah praktikum Kita akan melakukan pembahasan Nah pembahasannya itu Nanti kita akan bahas Dan nanti dikumpulkan kembali gitu Jadi hasil praktikum kita tuh seperti apa Kemudian kita bahas Dan kita kumpulkan kembali Kita setorkan kembali Seperti ini hasilnya Benar gak sih pembahasan yang kita lakukan itu Seperti itu Dan tips yang ketiga Jadi disamping kita harus ngejar nilai teori Kemudian nilai praktikum dan lain-lain Pokoknya serba nilai-nilai gitu Nanti kita akan dihadapkan Ke semester berikutnya Yaitu ada nyusun KTI Penyusunan KTI Atau disebut dengan karya tulis ilmiah Nah di KTI ini Kita kayak melakukan Study Apa ya Jadi itu kita kayak mencari sumber-sumber Misalnya judulnya tentang Mikrobiologi misalkan Jadi kita nanti mengumpulkan Judulnya tentang Mikrobiologi tentang apa Terus kita kayak nyari-nyari jurnal Yang valid gitu Yang benar-benar Ada hasilnya Kemudian praktikum Praktikum Ataupun prosedurnya Bla 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 Seperti itu Nanti kita masukkan ke jurnal kita sendiri Terus kita itu Nggak cuma satu sumber Dari KTI tersebut Jadi kita menggabungkan Beberapa sumber Yang menurut kita Sumber tersebut Dapat dipercaya Hasilnya gitu Itu tuh Sebenernya kayak Semacam persiapan Sebelum skripsi juga Jadi itu KTI itu Membantu nanti Untuk diskripsi gitu Materi-materinya KTI juga sama Kayak mimbingan Kemudian nanti sidang Makanya Kalau misalkan Nilai kita Dari praktikum Dan teori kita Udah bagus Jadi kita udah Berasa aman gitu Pada saat KTI Jadi udah wanti-wanti Dari semester sebelumnya Kita perjuangin nilai-nilai Supaya bisa cukup Dan ataupun bisa Bagus juga lebih Lebih oke ya Maksudnya lebih aman banget Jadi biar kita bisa Ngikutin KTI Tepat waktu Dan Nggak resah gitu loh Jadi kita nggak usah mikirin Nilai-nilai kita Yang memang belum tuntas Jadi kita fokus aja Ke KTI gitu loh Terus setelah KTI Nanti kita akan Lanjut ke skripsi Nah biasanya Kalau misalkan KTI-nya Judulnya Misalkan mikrobiologi Kemungkinan Skripsinya juga Mikrobiologi gitu Jadi tuh enaknya Kayak ada hubungan Antara KTI dan skripsi Jadi biar pada saat skripsi Itu kita nggak usah Nyari-nyari info lagi Nyari-nyari Sumber Apa namanya Sumber jurnal lagi Kemudian Kayak nyari-nyari Hasilnya seperti apa gitu Karena kan kita Udah lulus di KTI Dan KTI itu Udah cukup gitu Untuk teori-teorinya gitu Jadi pas skripsi Itu kita cuman Kayak semacam Melakukan Praktikumnya aja gitu Misalnya kita mau Meneliti Misalkan jamur endofit Atau misalkan Bakteri apa Yang ada di Daun apa gitu Jadi kita bener-bener Cuman Melakukan prosedur Yang udah ada di KTI Tadi Hasilnya seperti apa Kemudian Praktikumnya seperti apa Nanti kita setorkan Ke dosen pemimpin kita gitu Istilahnya tuh KTI udah sangat membantu Untuk materi-materinya Kemudian ada Sumbernya juga Buat kita Kayak referensi gitu loh Membantu kita Supaya Lebih Memahami Pada saat skripsi Gitu Oke Semuanya Jadi mungkin itu sih Seputar Perkuliahan farmasi Yang versi aku Yang dulu aku Jalanin gitu Kayak gitu Buat teman-teman Yang mau masuk farmasi Atau lagi Kuliah di farmasi Semoga Selalu dilancarkan ya Semuanya Dan Jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Buat teman-teman Yang mau request Misalkan tentang Arah-arah farmasi Ataupun tentang Perkuliahan farmasi Boleh komen di bawah Nanti insya Allah Bakalan aku bahas Terima kasih Buat teman-teman Teman-teman yang udah nontonin video aku Cukup sekian Di video hari ini See you on my next video Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax